Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 karena tidak punya produksi sendiri untuk sarapan semua makanan ditemukan di luar semua masuk disini, yang tidak ngosin pun di luar jadi ini rivernya kambing di luar kambing semua sebuah kambing semua makanan itu banyak yang di kambing makanan di kambing susunya juga susu ini disini laban itu yang benar-benar produksi Saudi dan laban yang lucut dan itulah memang dari zaman dulu dari zaman dulu karena makanan itu sebuahnya disini jadi sejak zaman rasu dulu ya sudah ada laban laban ya rasanya memang tidak ada makan bulan itu sebebiasanya tidak tidur kalau misalnya orang yang biasanya memakai angin dengan kondisi ini bisa obatnya itu insya Allah lalu dengan santong suntok itu lanjut boleh lanjut terlalu lanjut kemudian 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 tempat 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 tidak tempat tempat homem tempat tempat Ini dulu, ini bisa Ini bisa Ini bisa Sampai Sampai Sini Nah, bisa Sampai sini Ini, mau tidak Sampai tiga Cukup Sampai sini Nanti borsi ini Ini borsi sendiri Lalu Gitu 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 Nanti, ini Sepat Krim Birit Bagus Nah, ini Kami Di sini Di semua Ini satu porsi, ini satu porsi, ini satu porsi, ini satu porsi. Ini makanan satu orangnya cukup. Tapi loh, bisa untuk pindah. Cukup, cukup. Cukup sekali. Ini roti, roti. Ini roti. Ini roti. Kita lanjut dulu, makan dulu. Alhamdulillah kita sudah selesai makan ala Badu. Jadi setiap hari itu harus eksplor makanan di Arab Saudi ini dengan cara-cara yang berbeda. Bagaimana tadi? Alhamdulillah enak. Cuman sayang, masih mau duduk karena waktu breakfast sudah selesai. Jadi harus cepat-cepat angkat kaki. Jadi tempat ya? Memang Arab Saudi itu uniknya di situ. Sebenarnya masih mau duduk-duduk tadi. Kalau sudah waktunya. Sudah waktunya ya, langsung. Langsung dikasih tusuk gigi. Dengan harapan ya, cepat selesaikan. Karena ini mau ditutup sudah. Dan memang unik orang sini. Kadang kita biarpun ada minang uang. Saya mau beli ini, tutup. Sudah nggak ada. Tadi ada satu saya lihat customer, mau masuk, tutup. Iya, ditolak itu. Tolak. Ditolak. Padahal itu kalau kita di Indonesia sayang. Sayang sekali itu ada. Pemali kalau customer ditolak pak. Nah ya betul. Dan mungkin beli banyak juga. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Bisa jadi. Sayang. Ini. Tapi ya itulah. Arab Saudi. Nah Arab Saudi ini. Masih banyak ekspatriat yang bekerja. Jadi. Mungkin untuk. Rasa memilikinya itu. Belum ada. Ya belum ada. Jadi. Ya itulah namanya. Juga setiap negara itu kan punya. Adat masing-masing. Adat masing-masing. Betul. Dan. Punya. Ya kebijakan masing-masing. Betul. Kita hormati itu. Karena memang itulah. Mungkin undang-undangnya. Mungkin. Yang bekerja mungkin pengen istirahat juga pak. Betul. Maka kalau. Ya waktu. Yang sudah istirahat tidak dimanfaatin. Nanti tidak ada lagi dapat istirahat. Bukan dapat lagi istirahat. Betul. Ya. Tapi makaranya. Enak. 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 Lumayan. Enak lah lah. Makanan itu enak. Karena mungkin. Saya baru. Jadi. Belum konek lagi. Belum. Belum konek. Belum konek. Belum konek dengan makanan. Cuman ada makanan tadi yang saya coba-coba pilih. Itu martabak. Cuman kelihatannya bukan. Dipersiapkan untuk. Pagi first. Untuk dinar. Untuk dinar. Untuk makan malam ya. Jadi ya. Kita cobalah. Yang ada. Yang ada dulu. Nanti malam mungkin kita ini. Ya entahlah. Nanti malam atau besok. Kita bisa explore kembali. Kembali. Kira-kira makanan apa lagi yang. Yang harus di share. Yang harus di share. Ke Indonesia. Supaya. Teman-teman yang ada di Indonesia. Saudara. Saudara. Keluarga. Keluarga. Itu bisa tahu bahwa. Di Indonesia itu. Eh di sorry. Di Jeddah itu. Khususnya di Arab Saudi. Itu banyak sekali kuliner. Puliner. Puliner. Yang bermacam-macam. Yang bermacam-macam. Walaupun. Tidak ada. Penghasilan apa-apa di Arab Saudi. Betul. Hanya. Bisanya. Mungkin ya. Bisa. Tusuk gigi pun dari Cina. Bisa jadi pak. Iya bener. Tusuk sini. Made in Cina itu. Belum ada. Di Arab Saudi itu. Yang bisa. Saya ada oleh-oleh. Iya. Yang memproduksi. Masih bungkus plastik. Iya. Memproduksi. Kecuali mungkin satu-satunya. Laban itu. Laban aja ya. Laban dengan kurma. Nah makan kurma. Minumnya laban. Nah setelah dari itu. Semua ekspor dari luar. Semua ekspor. Cuma satu kelebihannya juga disini pak. Yang orang di dunia mana pun tidak ada. Air sam-samnya. Nah. Nah itulah. Kelebihan yang tau. Kelebihan diantara kekurangannya. Kekurangannya pentar sekali. Allah. Turunkan disini berkah. Itu mungkin doa Nabi Ibrahim ya. Doa Nabi Ibrahim. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Makmur. Makmur. Dan semua kebutuhan. Terpenuhi. Terpenuhi buah-buahan. Sayur-sayuran. Tidak ada yang kurang disini. Bayangkan saja dengan kondisi tanah yang gersang seperti ini. Tapi buah apapun. Semua ada. Sampai sesulit rambutan pun ada. Sekarang mungkin di Indonesia musim hujan mana ada rambutan. Betul. Disini ada. Betul. Kita bingung dari mana itu mungkin. Alhamdulillah. Nah itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Walaupun tidak ditanam disini tapi selalu ada disini. Selalu ada disini. Selalu ada disini. Itulah. Kuasaan Allah. Kuasaan Allah. Apa memberkahi suatu negeri. Semoga Indonesia semua sehat. Sehat. Dan kita lihat hari ini presiden kita sudah divaksin. Nah itu ini breaking news itu. Ya. Bahwa kita juga mungkin ya sebagai dibilang rakyat jelata biasa. Ya. Kita harus yakin bahwa memang pemimpinnya sudah berani. Ya. Untuk melaksanakan vaksin. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Sebagai masyarakat biasa. Insya Allah tetap kita ikut. Aturan. Aturan pemerintah. Aturan pemerintah. Dan presiden kita sudah dilaksanakannya. Insya Allah kita juga akan diikut. Insya Allah. Amin. Semoga semua penyakit-penyakit diangkat dari muka bumi ini. Khususnya Indonesia. Saya tercinta. Semoga semua warganya sehat. Amin. Selamat. Dan dijauhkan dari beberapa penyakit-penyakit yang ada di 2020. 2021. 2021. Buku baru. Dunia baru. Dan kehidupan baru. Insya Allah kita akan menambah ini apa namanya pengalaman dari tahun 2020 ke 2021. Dan dengan kondisi saat ini yang umroh belum normal juga. Harus kita cari haluan yang lain. Insya Allah. Itu. Itu dulu insya Allah. Insya Allah selalu ada jalan. Insya Allah. Yang penting sudah ada usaha dan doa. Ada usaha dan doa dan niat. Memang orang Islam itu kerja itu memang sudah termasuk dalam kewajiban. Wajib. Betul. Tidak. Bukan sunnah. Tapi wajib kita bekerja berusaha semaksimal mungkin. Dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Insya Allah. Jangan lupa ikuti terus dan subscribe. Share and like Bahrawi channel. Bahrawi channel.